Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman Lah kok gak bisa jalan ya? Padahal baru sebentar aku mainannya Kenapa ya? Kira-kira kok tidak bisa jalan lagi? Coba aku tanya kakek, ah siapa tau kakek bisa menjawab pertanyaanku ini Kakek, coba lihat ini kakek Aku tadi sedang main mobil remote control Tau-tau mobilnya keluar asap dan mengeluarkan arus listrik Wah aku kaget kakek, terus mobilnya sudah tidak bisa jalan lagi Bagaimana ya kakek ini? Apa mungkin mobil mainan ini bensinnya habis ya kakek? Kok tidak bisa jalan lagi? Baru tadi keluar asapnya seperti mau meletus Mobil itu tidak menggunakan bensin Tapi mobil itu menggunakan baterai untuk menjalankan dinamo Baterai menghasilkan listrik sehingga dapat menggerakkan dinamo motor Yang ada di dalam mobil mainan itu Kamu tahu tidak siapa penamo listrik pertama kali dulu? Kakek akan menjawabkan mengenai penamo listrik pertama kali Yang sekarang disebut bapak listrik Nah silahkan kamu lihat video berikut ini ya rakil Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris Ia berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya sebentar saja merasakan pendidikan di sekolah Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah Ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik Yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan mehnan magnet Dan medan listrik yang terjadi terus menerus Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus Yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik Contohnya di pusat pembangkit listrik tenaga air Pusat pembangkit listrik tenaga bayu dan masih banyak lagi Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi Berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi Yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah Dari garbu-gardu tersebut Listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan listrik Apakah kalian tahu manfaat dari energi listrik? Nah, energi listrik mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali Contohnya ketika kalian ingin menonton televisi Ketika kalian ingin menghidupkan radio Kalian memerlukan energi listrik untuk menghidupkan benda-benda itu Ketika malam hari Di rumah kalian pastinya sangat gelap apabila tidak ada listrik Nah, alat bantu untuk menerangi rumah kalian adalah lampu Lampu juga memerlukan aliran listrik Agar lampu tersebut dapat menyala Nah, ketika kalian kepanasan Kalian memerlukan kipas angin Agar udara yang ada di sekitar kalian menjadi terasa dingin Kipas angin juga memerlukan aliran listrik Agar kipasnya dapat berputar Sehingga udara yang ada di sekitar kalian dapat menjadi dingin Nah, listrik itu sangat banyak sekali manfaatnya Tetapi kalian juga harus berhati-hati ketika menggunakan listrik ya Nah, teman-teman semua Sumber energi listrik yang biasanya dipakai di rumah Adalah energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air Atau pembangkit listrik tenaga angin atau bayu Kemudian bisa juga dari paner surya Nah, bila sumber listrik di mainan atau remote control Biasanya menggunakan sumber energi listrik dari baterai Bisa juga sumber energi listrik dari aki Oh, jadi begitu ya, kek Terima kasih ya, kek Sudah memperlihatkan aku video tentang listrik Aku jadi paham mengenai listrik Nah, kek Tapi aku masih mau minta tolong kepadaka, kek Tolong dong, kek Perbaiki mainanku Aku kan masih ingin mainan lagi Tolong ya, kek Ya, 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 ya Tolong ya, kek Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati